Usaha Tommy Winata atau TW meminta pengacaranya yang berinisial DA untuk patuh dan taat terhadap hukum. Tommy meminta maaf kepada semua pihak, khususnya yang menjadi korban atas terjadinya kejadian tersebut. Pernyataan Tommy disampaikan melalui surat klarifikasi yang dikirimkan oleh juru bicaranya Hana Lilis. Menurut Hana, TW sangat terkejut mendengar kabar pemukulan tersebut, sebab sang pengacara dikenal bukan termasuk orang yang temperamental. Kedatidemikian, TW menyesalkan kejadian ini. TW pun meminta sang pengacara untuk patuh dan taat terhadap hukum.